Intro Shalom Renungan hari ini saya beri judul Jangan takut menghadapi krisis Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel tentang covid-19 Dikatakan bahwa gara-gara covid-19 Maka kasino, bar, nightclub tutup Juga gereja dan tempat-tempat ibadah Semuanya pada tutup Dikatakan katanya kalau sorga dan neraka itu sepakat tutup Artinya covid-19 adalah suatu hal yang benar-benar serius Dan kita tahu sekarang akibat daripada covid-19 Terjadi krisis di mana-mana hampir di seluruh dunia Nah kita boleh takut Bapak Ibu soal sekalian Tetapi yang tidak boleh yaitu hidup di dalam ketakutan Mengapa? Yesaya 41 ayat 10 berkata Jangan takut sebab aku Tuhan akan menyertai engkau Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa Pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah yang kamu hadapi itu adalah Masalah-masalah yang biasa-biasa saja yang tidak akan pernah Tuhan izinkan Melebih kekuatan kita dan dalam dalam kitab bilangan dikatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia Sehingga dia berfirman dan kemudian menyesal Atau dia berjanji kemudian dia menyesal Kalau manusia berkata-kata manusia berjanji Dia mungkin menyesal Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kemampuan Untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya Tapi kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang berfirman Pasti digenapi Kalau Tuhan bilang jangan takut Aku akan menuntunmu dengan tangan kananku Itu pasti Tuhan menuntun kita Kalau Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa-biasa saja Maka percayalah itu akan biasa-biasa saja Dan tidak akan pernah Tuhan izinkan melebih kekuatan kita Nah, waktu kita ada di dalam krisis Jangan kita bertanya Tuhan mengapa hal ini harus terjadi padaku Tetapi bertanyalah Apa Tuhan maksudmu melalui krisis ini? Apa yang engkau hendak katakan kepadaku? Nah, kalau kita mengerti maksud Tuhan di dalam krisis Maka kita tidak akan pernah takut ketika kita menghadapi krisis Percayalah Bapak Ibu Soes kalian Krisis yang sekarang sedang terjadi Pasti ada akhirnya Dan kalau itu sudah berakhir Nanti tidak lama lagi kita akan memasuki krisis yang lain Jadi yang penting ketika menghadapi krisis kita harus mengetahui Apa maksud Tuhan terhadap krisis itu Di dalam kitab ulangan pasal 8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Demikian bunyinya Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan Atas kehendak Tuhan Allahmu Di Padanggurun selama 40 tahun ini Dengan maksud merendahkan hatimu Dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu Yakni Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak Jadi Ia merendahkan hatimu Membiarkan engkau lapar Dan memberi engkau makan mana Yang tidak kau kenal Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu Untuk membuat engkau mengerti Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi manusia hidup dari segala Yang diucapkan oleh Tuhan Nah setelah kita membaca kitab ulangan pasal 8 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga Maka kita tahu apa maksud Tuhan Atas setiap krisis Nah Apa yang terjadi Sudah di dalam kitab ulangan 8 ayat 2 Sama dengan ayat yang ketiga Sudah ini adalah peristiwa yang menimpa Orang-orang Israel Ketika mereka keluar dari Mesir Untuk menuju Tanah Kanaan Tuhan membawa orang-orang Yahudi ini Sudah berputar-putar Di Padanggurun Selama 40 tahun mereka mengalami krisis Yang hebat Sudara ya Dan akibatnya Sudara itu kurang lebih 600 ribu orang Itu meninggal dunia Atau 600 ribu orang mati Hari ini Gara-gara pandemi COVID-19 ini Sudara ya Yang sudah mati Itu seluruh dunia kurang lebih 250 ribu orang Sedangkan di Amerika Serikat saja Sudah kurang lebih 67 ribu Dan di New York Dimana saya tinggal Itu 19 ribu orang mati Karena COVID-19 Nah melalui krisis Di ayat yang kedua Dari ulangan pasal 8 Sesungguhnya Tuhan Sedang memahu Membentuk hidup kita Agar kita ini Menjadi orang yang Rendah hati Bersama saya Ucapkan rendah hati 2-3 Rendah hati Sebab Kalau kita sombong Maka hidup kita Akan hancur Kalau kita memperhatikan Ayat-ayat firman Tuhan Mulai dari perjanjian lama Sampai dengan perjanjian baru Tuhan itu tidak suka Atau Tuhan itu benci sekali Dengan orang yang sombong Orang yang congkak Orang yang angkuh Orang yang tinggi hati Billy Graham pernah menulis Sebuah buku Dengan judul 7 dosa maut Salah satu dosa yang dimasukkan Dalam bukunya Billy Graham itu adalah Sombong Nah Anehnya Orang-orang yang sombong Orang-orang yang congkak Orang-orang yang tinggi hati Itu tidak pernah Merasa bahwa Dirinya sombong Saya sudah berkali-kali Bertanya ketika Saya dalam pelayanan Saya tanya kepada jemaat Ada berapa banyak Orang sombong yang hadir Pada saat ini Tidak ada satupun Yang angkat tangan Padahal Kita sering Membicarakan orang lain Kita bilang Pendeta itu sombong Jemaat itu sombong Yang itu sombong Ya kan Dan kita harus tahu Juga akan Ada banyak orang Juga Membicarakan tentang diri kita Orang itu kok sombong Banget Dan anehnya Tidak ada seorang pun Ketika kita tanya Eh Katanya si Anu Kamu itu sombong Dan orang itu Akan jawab Tidak kok Aku Tidak sombong Nah Bapak ibu sos sekalian Di dalam Amsal pasal 18 Ayat yang ke-12 Berkata Tinggi hati Mendahului kehancuran Tetapi kerendahan hati Mendahului Kehormatan Ya Nah Ciri-ciri orang yang sombong Salah satunya nih Yaitu Gampang tersinggung Jadi kalau kita ketemu Dengan orang-orang yang Gampang tersinggung Itu Pasti Orang sombong Amsal 22 Ayat yang ke-4 Ganjaran kerendahan hati Dan takut akan Tuhan Adalah kekayaan Kehormatan Dan kehidupan Nah kembali Kepada krisis itu Sudah Tuhan mau membentuk kita Menjadi pribadi Yang rendah hati Sebab kalau kita sombong Kita akan dihancurkan Tapi kalau kita rendah hati Dan kita takut akan Tuhan Ayat yang baru kita baca Dikatakan Bahwa kita akan diganjar Oleh Tuhan Dengan kekayaan Kehormatan Dan kehidupan Yeremia pasal 18 Ayat yang pertama Sampai dengan Ayat yang ke-11 Firman Tuhan Datang kepada Yeremia bunyinya Pergilah dengan Segera ke rumah Tukang periuk Di sana Aku akan memperdengarkan Perkataan-perkataanku Kepadamu Lalu pergilah Aku ke rumah Tukang periuk Dan kebetulan Ia sedang bekerja Dengan pelarikan Apabila bencana Yang sedang dibuatnya Dari tanah liat Di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu Mengerjakannya kembali Menjadi bencana lain Menurut apa yang baik Pada pemandangannya Ayat selanjutnya Silahkan Bapak Ibu Soal sekalian Nanti baca sendiri Di rumah Sudara Jadi Tuhan Memiliki kuasa Karena dia Allah yang berdaulat Yaitu Membentuk Ulang Suatu bangsa Atau seseorang Agar sesuai Dengan maksud Tuhan Percayalah Melalui krisis Tuhan Tidak mau hidup Kita hancur Percayalah Melalui krisis Tuhan membentuk ulang Hidup kita Karena dia Allah yang mencintai Allah yang mengasihi kita Dia telah mengorbankan putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan Ketika kita Masih Ada di dalam dosa Jadi krisis Tuhan Ijinkan Kita alami Sudah karena Tuhan Sedang membentuk ulang Hidup kita Kalau kita sombong Kita gampang Hancur Tetapi kalau kita Rendah hati Dan takut akan Tuhan Maka Tuhan akan ganjat Dengan kekayaan Kehormatan Dan kemuliaan Di dalam Yesus Kalau kita rendah hati Setelah Maka Tuhan Akan dibuat oleh kita Tersenyum Bangga Dan berkenan Kepada kita Dan selanjutnya Melalui krisis Tuhan Mau membentuk kita Menjadi Pribadi Yang taat Bersama saya ucapkan Pribadi Yang taat Dua tiga Pribadi Yang taat Dalam Matius Pasal tujuh Ayat yang ke-26 Sampai dengan Ayat yang ke-27 Tuhan berbicara Begini Orang yang mendengarkan Firman Tuhan Tetapi tidak Melakukannya Artinya mendengar Firman Tuhan Dan tidak taat Maka ketika Ada hujan turun Atau ketika Angin datang Atau ketika Banjir itu datang Maka rumah itu Roboh Kenapa robo? Karena mendengarkan Firman Tuhan Tidak melakukan Mengapa rumah itu Roboh? Karena didirikan Di atas Pasir Pasir berbicara Mendengar Firman Tuhan Mengetahui Firman Tuhan Sudah mempelajari Banyak Firman Tuhan Tetapi Tidak melakukan Jadi Tuhan Sekali lagi Tuhan tidak Mau hidup Kita hancur Melalui krisis Ketika kita Taat Kepada Firman Tuhan Maka kita Tidak Akan Tergoyahkan Apapun Bentuk Dan nama Daripada krisis itu Nah ketaatan Kepada Tuhan Itu dapat Dibuktikan Dengan ketaatan Kepada pribadi Yang kelihatan Kalau kita Bilang kita Taat kepada Tuhan Yang tidak Kelihatan Maka itu harus Dibuktikan Dengan ketaatan Atas Atas otoritas Yang Tuhan Taruh Di atas Kepala kita Di atas Muka bumi ini Setiap kita Tuhan Taruh Otoritas Di atas Kepala kita Suami Punya Otoritas Di atasnya Yaitu Tuhan Sendiri Istri Punya Otoritas Di atasnya Yaitu Suami Dan Anak-anak Punya Otoritas Yang taruh Di atasnya Yaitu Orang Tuanya Dan Ada otoritas Juga Ketika kita Tinggal Di kota Atau Di negeri Yaitu Pemerintahan Yang Tuhan Taruh Di mana Kita harus Taat Kepadanya Jadi Bukti taat Kepada Tuhan Yaitu Dibuktikan Dengan taat Kepada Otoritas Yang kita Lihat Sudara Jadi Melalui krisis Tuhan Sedang Membentuk Kita Agar Kita Menjadi Pribadi Yang taat Dan Ketika kita Taat Maka Kita Tidak Akan Rusah Hidup Kita Tidak Akan Hancur Ada Berapa Banyak Rumah Tangga Hancur Ada Banyak Kekonomi Hancur Pekerjaan Hancur Gara 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 Anak Tuhan Tidak Mau Taat Sudara Dan Alkitab Di dalam Kitab Ulangan Dikatakan Ulangan 11 Ketaatan Mendatangkan Berkat Dan Ketidak Taatan Mendatangkan Kutub Dan Orang Yang Taat Kepada Tuhan Akan Tetap Kuat Kokoh Dipelihara Dan Diberkati Oleh Tuhan Meskipun Krisisnya Itu Begitu Hebat Dan Yang Ketiga Sudah dari Ulangan Pasal 8 Ayat Yang Ketiga Tadi Melalui Krisis Tuhan Mau Membentuk Kita Agar Kita Itu Sadar Bahwa Manusia Hidup Bukan Dari Makanan Bukan Dari Roti Saja Bukan Dari Uang Saja Tetapi Manusia Hidup Harus Bergantung Kepada Tuhan Dikatakan Bahwa Tanpa Tuhan Kita Nothing Surah Tetapi Kalau Kita Mengandalkan Tuhan Kita Menyertakan Tuhan Dalam Hidup Kita Kita Percaya Kepada Tuhan Baru Kita Menjadi Samping Hidup Kita Di Luar Tuhan Itu Tidak Ada Artinya Nah Hari-hari Ini Ketika Kita Stay At Home Maka Kita Akan Dibuat Sadar Apakah Selama Ini Yang Menjadi Tuhan Buat Kita Itu Uang Pekerjaan Atau Yesus Kristus Kalau Yang Menjadi Tuhan Buat Kita Selama Ini Uang Maka Ketika Kita Stay At Home Kita Gampang Capek Kita Gampang Bosan Kita Gampang Stress Kita Gampang Burn Out Sadar Sebab Apa Uang Tidak Bisa Memberikan Kekuatan Uang Tidak Bisa Memberikan Kepuasan 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 Uang Tidak Bisa Memberikan Ketenangan Kepuasan Kepuasan Uang Tidak Bisa Memberikan Damai Secata Kepuasan Kita Tapi Tapi Kalau Kita Sudah Berada Di Jalur Yang Benar Yaitu Yesus Kristus Yang Menjadi Tuhan Kita Maka Ketika Stay At Home Tidak Ada Masalah Buat Kita Karena Ini adalah Merupakan Kesempatan Untuk Kita Tetap Dekat Kepada Tuhan Memiliki Fellowship Memiliki Intimasi Yang Baik Dengan Tuhan Elia Pernah Ngalami Lockdown Elia Pernah Ngalami PSBB Selama Tiga Setengah Tahun Tapi Kita Tidak Pernah Membaca Bahwa Elia Bosan Elia Burn Out Elia Kecewa Kemudian Elia Ngalami Hal-hal Yang Tidak Baik Kenapa Karena Elia Sudah Ada Di Jalur Yang Benar Yang Menjadi Tuhan Buat Elia Bukan Roti Bukan Uang Bukan Makanan Tapi Yang Menjadi Tuhan Buat Elia Adalah Alah Semesta Alam Ini Yang Menjadikan Langit Bumi Dan Segala Isinya Dan Kita Lihat Selama Tiga Setengah Tahun Karena Elia Mengandalkan Tuhan Di Tepi Sungai Kerin Dalam Kadaan Lockdown Tuhan Memelihara Hidupnya Dengan Ajaib Setiap Hari Dikirimin Daging Dan Roti Melalui Burung Gaga Percayalah Bapak Ibu Soh Sekalian Kalau Hari Ini Kita Mengandalkan Tuhan Bukan Mengandalkan Uang Kita Kembali Mengandalkan Tuhan Di Tengah Situasi Yang Tidak Baik Mungkin Engkau Hari Ini Hanya Punya Lima Ketul Roti Dan Dua Ekor Ikan Mungkin Rasa Rasanya Kau Bilang Aduh Mana Cukup Ini Untuk Memberi Lima Memberi Lima Ribu Orang Laki Laki Mana Cukup Ini Untuk Kebutuhan Hidupku Hari Hari Ini Percayalah Di Dalam Tangan Tuhan Kita Yesus Kristus Lima Roti Dan Dua Ekor Ikan Bisa Memberi Makan Lima Ribu Orang Laki Laki Bahkan Masih Ada Sisanya Dua Belas Bakul Demikian Juga Hari Ini Seberapa Banyak Uang Kita Di Dompet Kita Di Tabungan Kita Di Rumah Kita Kalau Kita Serahkan Kepada Tuhan Percaya Kepada Tuhan Itu Akan Cukup Melewati Hari Hari Masa Lockdown Ini Atau PSBB Dan Ketika Masa Masa Ini Selesai Pandemi COVID-19 Ini Selesai Kemudian Kota Dibuka Kembali Percayalah Masih Akan Ada Sisanya 12 Bakul Dengan Cara Tuhan Yang Ajaib Nah Bapak Ibu Soh Sekalian Yang Dikasih Oleh Tuhan Alkitab Berkata Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan Tetapi Orang Orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Baru Mereka Seumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayapnya Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lemah Pagi Hari Ini Saat Ini Kita Sudah Belajar Dua Hal Yaitu Apa Maksud Tuhan Dalam Krisis Yang Pertama Tuhan Mengizinkan Krisis Terjadi Bukan Supaya Kita Hancur Ya Sekali Lagi Tuhan Mengizinkan Kita Ngalami Krisis Bukan Supaya Hidup Kita Hancur Tetapi Melalui Krisis Tuhan Sedang Membentuk Ulang Hidup Kita Sehingga Kita Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Pribadi Yang Takut Akan Tuhan Pribadi Yang Taat Kepada Tuhan Pribadi Yang Hormat Dan Cinta Kepada Tuhan Dan Ingat Ketika Kita Taat Kepada Tuhan Kita Takut Akan Tuhan Hidup Kita Rendah Hati Maka Meskipun Krisis Kita Akan Diganjar Dengan Kekayaan Kehormatan Dan Kehidupan Dan Hal Yang Kedua Melalui Krisis Tuhan Mau Agar Kita Sadar Bahwa Manusia Hidup Bukan Dari Makanan Saja Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Manusia Hidup Tapi Manusia Hidup Bergantung Pada Tuhan Yesus Alas Semesta Alam Ini Mari Kita Berdoa Kami Mengucap Syukur Bapak Untuk Firman Tuhan Biarlah Benih Ini Tuhan Jatuh Di Tanah Hati Yang Baik Sehingga Dapat Menghasilkan 30 60 Sampai 100 Kali Ganda Hidup Kami Berbuah Tuhan Hidup Kami Tetap Kuat Di Masa Masa Krisis Bahkan Ketika Baik Keadaan Hidup Kami Lebih Daripada Waktu Waktu Yang Lampau Roh Kudus Sekali Lagi Engkau Terus Berbicara Kepada Setiap Kami Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Kami Sudah Berdoa Haleluya Amin Tuhan Memberkati